. Mobil baru Atta Halilintar dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. . Berbagai fasilitas itu jelas saja membuat keluarga Atta Halilintar nyaman menaiki mobil Mercedes-Benz Sprinter tersebut. Atta Halilintar pun dengan bangga memamerkan mobil itu di depan keluarga Anang Hermansyah dan Gen Halilintar. . Mereka tampak berkumpul setelah makan bersama, sebagaimana mengutoh Youtube Ah, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. . Dalam tayangan itu, Atta Halilintar langsung menuju pintu keluar mal untuk langsung pulang. . 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 untuk masuk ke mobil tersebut Ata lantas berbincang dengan Anang Hermansyah perihal warna mobil favoritnya kalau ini aku milihnya item semua pi Anang ujar atau Halilintar yang sedang mengobrol dengan Anang Hermansyah lenggogeni Faruk bahkan menyebutkan jika hitam adalah warna kesukaan putranya Ata Halilintar kalau ini ata banget ya kalau ini ata banget item-item ujar lenggogeni Faruk saat itu terlihat adik-adik Ata Halilintar tengah masuk dan mencoba masuk ke dalam mobil Ata Halilintar pes karaoke Netflix ujar Ata Halilintar yang menerangkan fasilitas yang ada di mobil tersebut kepada keluarga besarnya dalam tayangan tersebut terlihat Anang Hermansyah Asyanti lenggogeni Faruk dan Halilintar Anofil Asmit duduk berjejer dan saling berhadapan mereka bahkan sempat mengabadikan momen di dalam mobil mewah Ata Halilintar terlihat keakraban dari keluarga besar gen Halilintar dan keluarga Anang Hermansyah Asyanti Naksir Asyanti tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat menaiki mobil Mercedes-Benz Sprinter milik Ata Halilintar fasilitas dan kemewahan interior mobil itu sukses membuat Asyanti Naksir tampak mengadakan sebuah pertemuan keluarga di salah satu restoran di pusat perbelanjaan Asyanti mencoba menaiki mobil Ata Halilintar mobil Mercedes-Benz Sprinter yang telah dimodifikasi itu dilengkapi dengan berbagai fitur mewah tak heran jika Asyanti pun ingin memiliki mobil serupa dalam unggahan YouTube The Hermansyah A6 Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 Asyanti yang berjalan sambil menggandeng tangan Arsyia mengungkapkan niatnya membeli mobil seperti milik Ata mau beli iya bunda beli ya mobil kayak gen Halilintar mau beli ucap Asyanti kepada Arsyia Asyanti mengaku sudah mencari-cari kursi mobil itu sejak lama namun belum mendapatkan yang pas dia juga mencoba duduk di kursi dekat pintu mobil Ata Halilintar Anang dan kedua orang tua Ata Halilintar juga mencoba menduduki kursi mobil baru Ata itu Ata yang berada di depan pintu mobilnya tampak menunjukkan berbagai fasilitas yang ada di mobilnya itu ini bisa dibuka jadi tenda ucap atas sambil menunjuk atap mobilnya yang bisa mengeluarkan tenda itu Asyanti tampak terkejut dan tak menyangka mobil menantunya bisa secanggih itu masa ini tanya Asyanti pada Ata dan Aurel Ata juga menyebutkan bahwa di mobilnya bagian belakang terdapat frazer untuk menyimpan Asyamena Ata Halilintar dan ayahnya Halilintar Anovil Asmit mengaku bahwa mobil Mercedes-Benz Sprinter khusus untuk perjalanan pribadi itu sulit ditemukan Mercedes-Benz Sprinter milik Ata itu merupakan keluaran tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016 yang ia beli dan modifikasi setelah pulang dari Italia Ayah Ata Halilintar diketahui mempunyai mobil jenis sama lebih dahulu yakni tahun 2019 sebab 1817 sebab 1727 yang N greater keren alam sambil 35 ibadi amat utan amat t potentially si em Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton